Pembesar dalam survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia, Arci, nama mantan Gubernur Jawa Tibur Kofifa Indar Parawansa, masih unggul elektabilitasnya. Selain Kofifa, ada juga nama mantan Ketua PBNU Jawa Tibur, K.H. Marzuki Mustamar, yang masuk dalam Bursa Pilgub Jatim, yang digadang-gadang bakal menjadi lawan kuat Kofifa Indar Parawansa. Sarmuci. Kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur semakin mendekat. Namun, hingga saat ini hanya nama Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak yang masih mendominasi sebagai calon kuat dalam Bursa Pilgub Jatim. Bahkan hingga awal Mei 2024, elektabilitas Kofifa Emil tembus hingga 60 persen lebih. Meski angka tersebut cukup tinggi, ditambah dengan banyaknya dukungan partai politik, namun survei ARCI menilai, Kofifa Emil patut mewaspadai adanya calon yang bakal diusung partai pendukung. Meski secara resmi PKB belum mengumumkan sosok calon yang bakal diusung, namun nama mantan Ketua PBNU K.H. Marzuki Mustamar mencuat bakal diusung oleh PKB untuk melawan Kofifa. Memang dalam Pilgub kali ini agak dinamis ya, meskipun secara elektoral Kofifa tertinggi, tetapi ada beberapa partai, tiga partai, pemilih dari PKB, PKS, dan Nasdem ini masih potensi tidak memilih Kofifa itu tinggi. Oleh karena itu, lebih begitu kami analisa tentang temuan-temuan ini, maka Pilgub Jawa Timur berpotensi ada dua pasangan. Karena meskipun saat ini elektabilitasnya Kofifa sudah melampaui bahkan ada di angka 49 persen. Kalau PKB ini memunculkan K.H. Marzuki Mustamar, maka potensi akan khususnya dari masyarakat N.U. akan terbelah. Akan terbelah di satu sisi, dia pemilih PKB akan ke K.H.M. Mustamar, di sisi yang lain, muslimat N.U. akan ke Kofifa. Meski diprediksi akan menjadi lawan kuat yang mampu memuncahkan hubungan suara N.U., Namun, simulasi secara head-to-head elektabilitas Kofifa masih unggul di angka 59 persen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Jurnalis NTV Irwanda Ikadisa melaporkan.